Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Dilansir dari Detik News Polri pamerkan tumpukan uang 173 miliar dari kasus korupsi HSD Tumpukan uang terkait barang bukti sitaan polisi ex-dirut PLN Nurpamuji Tersangka kasus korupsi pengadaan BBM jenis High Speed Diesel PT PLN tahun 2010 Ditunjukkan dalam rilis perkara Tumpukan uang yang ditunjukkan polisi disebut berjumlah sekitar 173 miliar rupiah Barang bukti uang tunai 173 miliar lebih Hasil penyitaan perkara korupsi pengadaan BBM High Speed Diesel pada PT PLN tahun 2010 Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brikjen Deddy Prasetyo di lokasi Jumat 28 Juni Berdasarkan audit BPKRI Negara mengalami kerugian keuangan atas tindak bidana korupsi Senilai Rp188,745 miliar terkait perkara tersebut Tersangka NP adalah mantan Direktur Energi Primer PT PLN pada saat kejahatan ini terjadi di tahun 2010 Dan terakhir menjabat sebagai dirut PT PLN tahun 2012 Terang Deddy Dalam tahap penyidikan, penyidik memeriksa 60 saksi dan 5 ahli Yakni ahli pengadaan barang dan jasa, LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum korporasi serta BPKRI Penyidik sudah merampungkan berkas perkara Nurpamuji dan telah melimpahkan kejaksa penuntut umum pada 14 Desember 2018 lalu Dalam kasus ini, Baris Krim Polri menetapkan Nurpamuji sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel PT Trans Petrochemical Pacific Industry pada pertengahan 2015 silam Yang bersangkutan tersangka karena melakukan penunjukan terhadap PT TPPI Saat itu dia selaku Direktur Energi Primer PLN Kata Kombes Adi Dirian Jayamarta yang kala itu menjabat sebagai Kasudit 1 Tipikor Baris Krim di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan Selasa 28 Juli 2015 Padahal, kata Adi, panitia yang dibentuk untuk pengadaan HSD menyebut TPPI dalam kondisi tidak kaya untuk pemenuhan kebutuhan solar yang ditenderkan Dalam proses pemeriksaan di Baris Krim, nama Dahlan Iskan yang saat kejahatan terjadi menjabat sebagai Direktur PLN juga ikut diperiksa oleh polisi Pak Dahlan yang meneritangani TPPI dalam pengadaan HSD, kata Adi Nur Panguji Dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31 Garing 1999 tentang pemberantasan Tipikor Sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001, Jungto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!